Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Penduka Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalam Ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Hama ba'd Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Beliau di bulan Ramadhan beriktikaf Beriktikaf terkadang sampai 10 hari Dan di Ramadhan terakhir yang beliau lalui Beliau iktikaf sampai 20 hari Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Dan beriktikaf di masjid Berdiam di masjid Beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wa sallam Demikian cinta kepada masjid Sehingga ketika beliau datang ke Madinah Pertama yang beliau bangun Belum tahu mau menginap di mana Belum tahu mau tidur di mana Tetapi yang beliau tentukan pertama adalah masjid Ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rumah beliau pun juga nempel dengan masjid Pintunya langsung masuk ke masjid Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Banyak menghabiskan umurnya di dalam masjid Dan tidak pernah luput solat berjamaah Tidak ada satu hadith pun yang meriwayatkan Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak luput solat jamaah Bahkan dalam situasi perang pun juga Beliau tidak luput solat jamaah Dan mu'min di masjid Bagaikan ikan di dalam habitatnya di air Munafik di masjid Bagaikan ikan dikeluarkan dari air Di luar habitatnya Tidak betah Gerah bawaannya Masjid yang merupakan rumahnya Allah Tempat ibadat Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika melihat bahkan ada noda di masjid Ada lendir atau ludah menempel di masjid Nabi ambil kayu dibersihkan langsung oleh Rasulullah Dan Rasulullah marah Ini masjid bukan dibuat untuk hal yang demikian Kalau mau meludah jangan meludah di masjid Nempel ke tembok masjid Sallallahu alaihi wa sallam Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau mengajarkan Etika ketika seseorang berada di dalam masjid untuk beri etikaf Beri etikaf Bukan mengisi waktu untuk tidur Tiduran di dalam masjid Tapi etikaf di masjid Duduk di masjid Bacalah Al-Quran Berzikir Makmurkan masjid Masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Walaupun lantainya tanah Tiangnya dari batang kurma Atapnya bukan gipsum Bukan genteng Tapi atapnya itu adalah Dari pelepah kurma Dari daun-daun kurma yang udah kering Dijadikan atap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akan tetapi masjid tersebut bersih Dan juga makmur Dengan ibadat Makmur dengan orang yang sholat Makmur dengan orang yang bersujud Siang dan malam Siang dan malam Dan Nabi turut memakmurkan Daripada masjid-masjid tersebut Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau berpesan Jauhkan orang-orang yang punya kelainan jiwa Yang mentalnya terganggu Jauhkan dari masjid Orang-orang gila Jangan dibawa ke dalam masjid Hingga merusak Suasana dan kekhidmatan Yang ada di dalam masjid tersebut Bahkan Nabi marah ketika ada seseorang Yang dagang di dalam masjid Nabi mengatakan bahwasannya Kalau kamu melihat orang yang dagang di masjid Maka katakan kepada dia Semoga daganganmu gak laku Kalau ada orang ngumumin Barang hilang di dalam masjid Di tempat sholat Mengumumin di luar Di luar pintu masjid Tapi kalau ada orang di tempat sholat Yang ngumumin barang hilang Masjid gak dibuat untuk itu Katakan kepada dia Semoga barangmu yang hilang gak ketemu Bukankah Nabi penyayang rahmat Bukan tukang menyumpahin orang Ini bukan menyumpahi Tapi mendoakan Artinya barang kamu Atau dagangan kamu Yang gara-gara dagangan itu Gara-gara barang itu Kamu rela menodai masjid Berarti itu barang bawa sial Gak membawa kebaikan Hal-hal yang membawa sial Semoga dijauhkan dari kamu Begitulah Nah karena itu masjid Bukan tempat Bukan tempat dagang Bukan tempat Untuk ngumumkan barang hilang Bahkan bukan tempat Buat kampanye Tapi masjid adalah tempat Untuk sujud Mengabdi Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk taguah dan istigamah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Operasi penting Tapi gak dilakukan di dalam masjid Operasi Di operasi di dalam masjid Artinya menjadi terkontaminasi Silahkan melakukan kepentingan kita Tanpa menodai masjid Jaga kehormatan masjid Ramadhan Bulannya masjid Bulannya masjid Makmurkan masjid Sholat rawih di masjid Sholat lima waktu di masjid Sholat subuh berjamaah di masjid Isya' berjamaah di masjid Witir Kita laksanakan di masjid Tahajud Giamulail di masjid Jangan di masjid Sambil kita malah Sibuk mainan handphone di masjid Game online di masjid Pakai wifi masjid lagi Ini akhir zaman yang semacam ini Itu diantara tanda-tanda Akhir zaman Ketika orang masuk ke masjid Tidak sholat tahiyatul masjid Itu akhir zaman Tercelak Memalukan Datang ke masjid Tidak sholat tahiyatul masjid Langsung main duduk Begitu saja Tanpa uzur Itu adalah hal Tanda-tanda hari kiamat Tanda akhir zaman Bagaimana kalau melihat orang zaman sekarang Di masjid Dia sibuk dengan hal-hal yang lain Mudah-mudahan Allah Ta'ala Memberikan kemuliaan kepada kita sekalian Dan memaamurkan masjid-masjid kita Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan berbuka Didukung oleh Terima kasih telah menonton!